Intro Dalam rangka upaya percepatan pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Tebo melakukan pertemuan bersama akademisi asal Kabupaten Tebo yang bergelar Doktor maupun Profesor S3. Pada Sabtu malam bertempat di ruang VIP rumah dinas Bupati Tebo. Hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Tebo, Wakil Bupati, Unsur Forkopimda, Kepala UPD dan Perwakilan dari Komunitas Tebo Top. Acara yang bertajuk Dialog Bersama berjalan dengan hikmat meski masih sangat terbatas oleh waktu. Pemaparan berbagai saran pendapat dari puluhan akademisi yang hadir terkait sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, sumber daya manusia, ekonomi dan pendidikan sangat berguna tentunya sebagai acuan pemerintah Kabupaten dalam percepatan pembangunan. Salah satu perwakilan dari akademisi dalam sambutannya Anistati Mariani mengatakan terima kasih atas undangan Bupati Tebo. Ini merupakan hal yang pertama. Semoga dengan pertemuan ini dapat terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan para akademisi dalam percepatan pembangunan. Bupati Tebo Sukandar dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kesediaan para akademisi memenuhi undangan. Dan berharap pemikiran daripada akademisi tersebut dapat diimplementasikan para kepala obda dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana Tata Ruang Milayah atau IRT, IRWE, di tahun 2020 mendatang. Lanjut Sukandar nantinya selain akademisi, pemerintah Kabupaten berniat akan mengundang para pengusaha asal Tebo untuk berdialog bersama. Pada pertemuan ini, kami berharap ada saran pendapat masukan terkait membangun Tebo untuk masa-masa yang akan datang. Mulai dari ekonomi, peternakan, pendidikan, dan lain-lainnya. Dari pertemuan ini nanti kami akan tindak lanjuti pada kepala OPD, tolong disimpulkan, kalau ada yang bisa dikerjasamakan, kita akan kerjasamakan dalam bentuk akses nanti di lapangan atau nanti cukup diprogramkan di OPD masing-masing yang membidangi. Dari Jambi, Mas Mulkadi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.